Intro Halo teman-teman Kembali lagi bersama saya di channel Artis Millenial Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Amin Ajang pencarian bakat Peserta ajang pencarian bakat adalah pasti orang yang mau belajar dan tidak takut gagal Walaupun ia tidak memenangkan kompetisi, namun semangat juangnya tetap membara dan akan terus bangkit dari kegagalan Empat peserta lidah ini contohnya, siapa dan kenapa sih mereka? Sebelum saya lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum klik tebel subscribe, silahkan klik tebel subscribe dan hitupkan loncengnya Karena semua itu gratis Tonton sampai selesai dan jangan skip video ini agar tidak salah paham Oke, lanjut videonya Ya, empat peserta lidah 2020 industrial ini adalah peserta yang mau bangkit dari kegagalan Pasalnya, mereka sebelumnya telah mengikuti kontes di MNCTV Walaupun mereka gagal di sana, namun mereka buktinya tetap berjuang dengan mengikuti audisi lidah 2020 dan lolos sampai ke panggung muka Siapa saja mereka? Ini dia 1. Meli, Jawa Barat Meli adalah dota lidah 2020 Provinsi Jawa Barat Ia pernah mengikuti KDI 2018 yang lalu Namun sedikit berbeda Karena ia menggunakan nama Amel Cianjur, bukan Meli Di KDI, Meli sempat tampil berkali-kali dan salah satu jagoan Dewan Juri Karena pada saat itu usianya masih 14 tahun Jadi, kecil-kecil capek rawit gitu Ia pernah membawakan lagu si kecil dan mendapatkan beberapa kritikan Karena pada saat itu, tonggorokannya lagi terganggu Katakanlah, suaranya serak Gitu Jadi, akhirnya ia pulang pada babak 6 atau 7 besar Dan kini, ia menjadi salah satu peserta top 9 yang paling ditanguti teman-temannya 2. Igo, Sumatera Selatan Igo adalah dota lidah 2020 yang sebelumnya mengikuti KDI 2018 Perwakilan Palembang Atau teman seperjuangan Meli Igo adalah salah satu peserta yang pantang menyerah Karena apa? Karena sebelumnya, ia juga telah mengikuti audisi DA4 Dan mendapatkan golden ticket Dan pernah menjadi perwakilan Sumatera Selatan pada nominasi lidah 2018 yang lalu Bersama Rara juga tiga teman lainnya Lalu, Igo kembali mengikuti lidah 2020 dan tersenggol pada babak-babak pertengahan 3. Agung Pengkulu Agung adalah dota provinsi lidah 2020 yang juga sebelumnya telah mengikuti KDI 2018 bersama Meli dan Igo Sama halnya dengan Igo, Agung adalah peserta yang pantang menyerah Ia juga pernah menjadi perwakilan pengkulu pada nominasi lidah 2018 bersama Randa dan tiga teman lainnya Agung adalah peserta yang multi-talenta Dia bisa main gitar dan piano Namun sayangnya, di lidah 2020 langkah agung berhenti pada babak 18 besar kalau nggak salah Coba dikomen di bawah 4. Ulan Banten Ulan adalah peserta lidah 2020 yang patut diunggulkan Karena kualitasnya yang luar biasa Ulan berbeda dengan tiga peserta tadi Ia bukan di bulan KDI, namun ia adalah peserta ke kontes DMT Show Tetapi di channel TV yang sama yaitu MNC TV Ternyata di DMT pun ia adalah peserta yang diunggulkan Sama dengan Meli, kecil-kecil, capek rawit Kini, ia kembali berjuang menjadi top 9 lidah 2020 Nah, itu dia tadi 4 peserta lidah 2020 yang sebelumnya adalah alumni kontes di MNC TV Siapa jago akan kalian? Komen di bawah ya Apapun kontesnya, dari mana ia berasal Dan dari jepulan mana ia Yang pasti tetap semangat untuk semuanya Semoga tetap terus berkaya Amin Oke, mungkin sampai sini dulu videonya Jangan lupa like, komen, share, subscribe Karena semua itu gratis Mohon maaf apabila ada salah peningkutan nama, kalimat, dan lain-lain Support terus channel ini yang akan bisa lebih maju dan bergembang Stay safe and healthy Tetap produktif di rumah aja See you Sampai jumpa